Hai keberkatu bersama Wong ganteng Sakdonyo mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas karena masuk ke dalam konten YouTube masuk ke dalam konten YouTube yoi kapan katanya Saman udah berangkat di Beijing eh Beijing Taiwan Beijing belum terbang Pak ini masih masih apa ya masih proses baru udah dapet majikan Alhamdulillah kemarin baru pulang dari Mejiun IG Paketan loh katanya berangkat kata siapa kata boe boe ngomongnya aku udah berangkat gitu belum botuwe botuwe belum baru dapet majikan kok kong proses ini terselidratin deh dokumen lho Pak lu lama kayak sampe sampe ya waktu itu yang proses apa dokumen itu lama banget baru jadi kemarinan terus ya hampir satu bulanan ya nggak sampe lah baru kemana-mana baru jadi terus ya langsung dapet majikan terus langsung dokumen kumpul terus langsung suruh ID nih lho Pak masalah dokumennya sui banget iyalah mau ngancenek sampe geser kok geser tapi gimana yakin ke Taiwan lagi sampe ini ex Hongkong tapi enggak mau ke Hongkong mau ke Taiwan iyalah orang kayak di Hongkong kayak wes rado trawumang lho Pak ya nanti kalau udah capek di Taiwan balik lagi ke Hongkong ya ya nggak apa-apa kalau bisa mah hahaha ya bisa doain aja mudah-mudahan ini terakhir loh tetep bisa mbak apa yang nggak bikin nggak bisa bisa lah ya pasti udah bisa banget soalnya kan dokumenku udah lengkap asli apa pasti semua udah ada gitu ya ya iya apa yang bikin nggak bisa kalau nggak bisa tak bikin bisa gitu aja kok iya iya gampang lah nanti iya doain aja mudah-mudahan aku selalu selalu tak doain selalu tak doain masalahnya kesana itu harus pakai visa loh aku kalau nggak pakai visa aku paling pingin ngonten juga di Taiwan iya Pak Taiwan seru iya pokoknya nyampe sampe nyampe sana dulu deh nanti aku ya kepingin kesana pengen tahu sih udah udah pernah deh Taiwan kok pagi dulu kok eh ayo sampean kan aku kan belum oh sampean belum ya udah sampean ke Taiwan iya nunggu sampean dulu kan proses clear jalan sampean berangkat ya dua dua tiga bulan dari Jepang geser ke Taiwan dan sana cuma nge-vlog aja pas sampean prei gitu kan bisa prei nggak Taiwan katanya nggak boleh piluk nggak boleh libur ayo boleh dulu aku satu bulan sekali libur waduh satu bulan sekali itu sowe mbak berarti nunggu ngarepomah mulaan naik ga libur bagus nunggu ngarepomah mula bawa sampah oh oh hahaha udah nunggu sampe nunggu libur kan nunggu ngarepomah sampean bagus nyampe nunggu ngarepomah sampean metu om bawa sampah dilut nunggu kan oke pampah lah wong wong majikan Taiwan kianu kok ramah-ramah nggak kayak majikan Hongkong orang-orang orang mau nunggu kaku-kaku masa yakin dah yakin loh beda banget orangnya lho pak sumpah beda banget kalau orang Hongkong itu semua itu serba privasi gitu loh rumah ya privasi apa-apa itu privasi mereka itu ya nggak nggak 100% semuanya lah ya mungkin ya 50 kalau di Taiwan tuh 90% lebih baik gitu loh kalau menurut aku pengalamanku tapi nilalah dulu yang aku waktu ke Hongkong pertama ya dapet majikan aku orang talus sih pak jadi ini ya baik nggak kayak yang kemarin ini yang kedua kali kayak setan aduh siang sekarang orang yang Taiwan pingin jajal nang Hongkong nah sampean misero Taiwan nang jajal Hongkong balik nang Taiwan kan iya kan iya iya sampean berarti bahasa Mandarin ya iya Mandarin tapi yang ya kemarin yang pos pertama itu Mandarin kalau kan bapaknya orang talu anaknya kan sekolahnya juga bahasa Mandarin sih ya Alhamdulillah kalau nggak ngerti Hongkong Mandarin kalau kemarin kan jalan asli aku dituntutnya bahasa Antonis banget gitu iya jadi posnya itu nyari celah salahku itu mudah banget gitu sebenarnya yang nggak tapi tapi dulu sampean nah saya ingin ya aku tanya di Taiwan itu kan banyak anak-anak kaburan sekarang oh banyak masih tetep banyak kenapa kok kabur wong sampean yuk nggak kabur ya seperti itu kan kayak gini loh pak sama aja kalau kita kerja di Hongkong ya misalnya baru datang nggak cocok sama majikan kadang-kadang disana kan gimana ya kadang-kadang udah punya temen disana terus udah ada yang nampung gitu lah ibaratnya kan banyak banget gitu jadi dia itu bonek bondonekat gitu loh langsung pada udah kabur kadang-kadang kalau yang udah nggak tahan sama majikan ya kabur kadang-kadang kan anak-anak nggak semua menerima punya majikan yang baik gitu loh maksudnya kan kadang-kadang ada yang nggak baik juga terus kalau misalnya majikannya nggak baik ya sekali lagi majikannya nggak baik terus kabur ya kan terus nanti ujung-ujungnya pulangnya minta paspor ke KJRI gitu kan ya itu jadi ano modele apa ya MD menyerahkan diri menyerahkan diri gitu jadi nanti dibuatkan paspor kabur emang bayaran kalau kabur sama bayaran kalau di tempat majikan banyakan kaburan ya oh iya beda iya banyakan kaburan pak jadi kalau kaburan itu lebih bisa dua kali lipat dari gaji yang terkait sama majikan makanya kalau yang udah biasa di luar itu oh iya senang tapi kayak gitulah orang namanya kerja di luar pengeluarannya lebih banyak di Lala dapetnya banyak ya pengeluarannya lebih banyak hmm tapi kalau bisa manage kan bagus kan iya kalau bisa kalau nggak bisa ya banyak yang ya sama aja sih sebenernya sama aja kayak ya di Hongkong lah di Hongkong kan juga terbanyak yang OS juga loh pak ya iya 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 sih aku kan aku penasaran ya si taiwan itu masih penasaran jadi taiwan itu kan ombo tau mbak dari lor sampai gitul lebih lebih lebar taiwan daripada hongkong hongkong iya nah tapi penyebaran anak-anak kaburan sama anak-anak yang dapat majikan itu apa beda-beda ya nggak ngumpul gitu kan kalau di Hongkong kan ngumpul di Victoria Park di Mongkong kalau di Taiwan nggak kan ngacak semua di setiap sudut ada ada anak kaburan oh berarti buat tuh bahkan kita kita lana aja kadang papasan sama anak kaburan juga nggak tau dia itu kaburan atau resmi banyak pak di sana kaburan itu banyak pak tapi kalau aku yang nggak mau lah se-sengsara apapun majikan seperti apa ya aku nggak mau ambil resiko yang terlalu tinggi kaburan kan juga banyak resiko tapi kalau kaburan ketangkep kan ya weh tau mulai tau kan gitu aja tuh iya langsung dikulangin kalau kita pas kaburan ketangkep uangnya banyak ya weh uangnya oh gimana pak susah kan dikulang oh jadi kalau kita dapat duit banyak segera masukkan ke rekening gitu ya iya segera harus dioper ke Indonesia langsung gitu oh kalau nggak gitu iya nanti kan dituntut sih buat kamu misalnya mau pulang bikin inilah inilah harus bayar inilah gitu mendingan kalau yang pintar langsung pak kalau yang pintar itu langsung gitu transfer-transfer gitu oh jadi nah tapi kalau nggak nggak punya duit dituntut ABCD kan ya nggak masalah wong Ancini nggak punya duit kan iya Ancini nggak punya ya maksudnya ya tapi 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 banyak ya kerjaan kerjaan banyak ya eee restoran opo opoe bisa dikerjain ya banyak pak ya bangunan kadang-kadang cewek-cewek itu ya pada dikonstruksi malahan itu yang ngabur-ngaburan di kebun gitu taman kadang-kadang ya di toko Indo bantu-bantu orang Cina gitu kan wow keren ya sama aja iya lebih sadu tapi ya kelihatannya Taiwannya tak pikir-pikir sama aja loh aku pikir itu sama aja loh pak ya aku kan udah masuk sama Taiwan perbedaannya sama aja seperti itu lah cuman kan bedanya cuman bedanya di Taiwan itu kebanyakan orang Indonesia cowoknya itu banyak kalau di Hongkong kan banyakan orang Pakistan Bangladesh orang apa gitu lah ya kalau di Hongkong kan orang Indonesia jarang bukan adanya kan orang berkulit hitam itu ya sama-sama saya belum mungkin lah ya kalau yang orang muda kebiasaan seperti itu gitu sebenernya sama aja pak sebenernya sama aja disebut garangan-garangan ya itu di Hongkong garangan juga banyak iya 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 cuman agak-agak penasaran aja sih Taiwan kapan-kapan kepingin lah sebulan di sana gitu kan biar seru iya coba aja pak healing enggak ngonten mbak ngonten ngonten ketemu anak kaburan di konten siap iya ngonten sampean ke Taipay pak di Taipay sana orang paham di stasiun Taipay ya Taipay itu berarti bu kota ini lah ya iya sampean kalau mau ngonten di sana langsung langsung ke Taipaynya kalau dulu kan saya bukan di Taipay di Taichung sama di Tainan jadi saya nggak ada pengalaman di Taipay Taichung sama Tainan cuman kan Tainan ya dulu majikan pertama Taina Taichung majikan kedua Tainan oh enggak kemarin kan ada subscriber juga tuh yang dari Taiwan aku tak laporan aja sama mereka halo guys jadwal sebulan jadwal dua minggu di Taiwan sampe dimana aja guys kasih alamatnya tak hubungi iya dong kan aku kan kontenin orang-orang subscriber ada yang kemarin punya toko Indonesia kalau nggak salah dia punya toko Indonesia dia nonton kontenku makanya aku tak tanyain biasanya dia suka komen kok Taiwan hadir mas sama Singapura juga ada juga aku kalau besok kalau pulang ke Indonesia aku minta bujuku transit Singapura yang agak sehari apa dua hari di nemuin mereka gitu kan seorang yang di ajak ngonten halo mbak wah hari ini sing seneng aku bukan mereka sing seneng aku woi ketemu ketemu kalian biasanya biasanya sering komen-komen kan jadi yang seneng kita kalau kan kita bukan artis jadi kita yang nyari mereka diajak ngonten kan artis artis Youtube tuh sampean pak hahaha bukan kita bukan artis yang ya pokoknya kalau ketemu temen-temen itu seneng makanya kadang-kadang yang komen ayo main kerumah makan sepuk pecel makan soto kan kayak gitu tuh mbak nah yang dilalah aku ya dulu eh kemarin pas di Hongkong ya nggak aneh ya nggak 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 ketemu sampe ya sampe gandlok sampe gandlok kontenku sampe gandlok kontennya pas wisnang Indonesia nggak sempet pak nggak sempet soalnya kan aku kayak tertekan banget sama majikan aku cuman ngikutinnya Mem Uni Mem Uni gitu cuman denger solusi-solusi gimana anak nggak betah gimana majikan menghadapi majikan galak terus padahal tapi kok kayak langsung ngadapi majikan peperawan tua itu kok kayak langsung jualan jualan Hongkong memang lebih keras lah menurutku daripada Taiwan memang Hongkong lebih keras karena sekali lagi di Hongkong itu kan nggak ada industri di Hongkong itu kan ya hanya kota belanja sibuk gitu loh kantor apa iya iya tapi kalau di Taiwan kan pabrik juga ada semua ada iya jadi ekonominya agak lebih merata kalau di Hongkong persaingannya lebih ketat dibandingkan di apa Taiwan saingannya aku ngeliat aja rumah aja lebih lebar di Taiwan loh kan iya kalau di Taiwan itu kebanyakan kayak banglo banglo gitu tapi lebar-lebar gitu iya kalau di Taiwan Hongkong kan kayak di Singapura gitu iya persis flat-flat kan omasak buku pondoro nggak bisa 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 ngomong 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 nanti pokoknya pokoknya kalau ganti ke Taiwan komen-komen ya nanti di Youtube siap-siap Pak aku penasaran serius aku dulu nggak ada bayangan ke Taiwan tapi setelah bikin konten ada yang subscribe ada yang komen dari Taiwan maksudnya nggak sampai sampai kan waktu maksudnya sampai kan di Hongkong nggak harus stay di Hongkong aja dunia lah kalau bisa Singapura, Taiwan kadang pingin sih cuma namanya istri hangel jika dulunya senangannya nanti oh iya di bujuk di gimana ini mah apa gimana gitu di lus-lus ya iya kan kalau laki-laki kan seribu cara meluluhkan hati wanita itu seperti apa kan udah ada triknya sendiri-sendiri tau samben luar biasa ya pokoknya pokoknya seneng lah kalau misalnya samben nanti di sana juga baik-baik lejekinya lancar sehat ya mudah-mudahan amin proses nggak ada masalah pokoknya konten-konten lah amin biar saya juga amin ya Pak ingin sedikit-sedikit belajar bagaimana Taiwan iya harus disamperin ke sana ini loh aku juga ya makasih banget Pak Sandro gitu loh aku bisa kenal ya Bu Nurul gitu ke Taiwan bisa gitu maksudnya prosesku begini tuh walaupun dari awal itu agak-agak kurang mengenakan gitu ya pada akhirnya kan aku bisa ke Taiwan sebenarnya banyak kok makasih juga sebenarnya banyak saya punya saya punya banyak juga beberapa tiga kalau enggak dua ejen yang di Taiwan sebenarnya cuman posisinya kan memang di Kediri yang itu dijombang di Kediri saya memang ada kalau yang ke Taiwan cuman ya kemarin ketemunya sampe diterima itu pokoknya intinya kalau ada apapun dan semuanya kontek-kontek aja sehat selalu sehat selalu buat sampean dan keluarga mudah-mudahan cita-citanya tercapai nggak usah keluar luar negeri lagi modalnya cukup cukup di rumah gitu aja Mbak E ya sehat selalu buat sampean makasih Pak Assalamualaikum Amin Waalaikumsalam oke buat teman-teman semuanya ternyata ex Hong Kong eh ex Taiwan berangkat ke Hong Kong terus sekarang mau balik lagi ke Taiwan istimewa apapun bisa kita bantu ya buat teman-teman semuanya kalau kalian percaya apapun itu ceritanya sekali lagi keep stay tune my youtube channel and see you next video bye 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 bye